Zaman sekarang itu memang makin canggih. Dulu kalau kita mau main game, kita harus punya konsol yang besar-besar banget. Nah, sekarang ini kita bisa main game dengan konsol yang sebesar USB stick kayak gini aja. Ini adalah Game Stick Lite. Jadi alat ini adalah basicnya sebuah konsol gitu. Sebesar ini, kalian tinggal colokin aja ke TV atau ke monitor kalian, lalu kalian bisa main game yang ada di dalam sini. Di dalamnya sudah ada 64GB storage yang berisikan full game yang kalian bisa mainkan. Game-nya tentunya game-game yang agak jadul ya, bukan game-game yang terbaru. Tapi ini bagus banget buat kalian sekedar nostalgia atau main bareng teman-teman kalian. Misalnya kalian pergi keluar kota, pergi ke puncak, pergi belibur, kalian tinggal colokin aja ke TV manapun, kalian tinggal colokin. Dan ya, kalian bisa main bareng teman-teman kalian. Sesimpel itu aja guys, tinggal bawa alat sebesar ini. Kalau kalian ngilai ini mahal, kalian salah. Ini harganya cuma 200 ribu, sudah include dengan 2 stick wireless yang kalian bisa gunakan untuk bermain. Menarik kan? Yuk, langsung aja kita cobain game stick ini. Oke, jadi ini boxnya kayak gini, warna hijau. Ini dari boxnya keren sih. Dia ada tulisan game stick dan lain-lain. Jadi kalau kalian mau ngasih orang juga ini keren banget nih. Boxnya nggak cuma asal box. Yuk, kita langsung unboxing aja. Nah, di dalamnya ada... Suntak. Oke, ini game sticknya. Ya, ada tulisan 4K, Ultra HD. Ada penutupnya juga. Dan ini konektor untuk sticknya. Dan di bawahnya ini langsung stick. Untuk sticknya dia cukup standarnya. Ini kayaknya bukan bawaan dari PS atau gimana. Dia memang bikin sendiri. Dia nggak ada mereknya juga. Terus terkesan agak ringki ya. Ini enteng banget. Kalau kita timbang. Nah, cuma 100 gram doang. Tapi dari build quality ya semoga aja nggak gampang rusak ya. Dan dia tulisannya ini AXBY. Jadi kayak Xbox. Bukan kayak PlayStation. Padahal layoutnya ini PlayStation. Tukupannya. Dia dapet 2 stick ya. Ini kalian bisa... Ini udah wireless. Oke guys. Gue langsung aja ke cara pasangnya. Ini gampang banget. Kalian yang di dalamnya pasti dapet game stick seperti ini. Ya, game stick seperti ini. Nah, ini ada 2 lubang. Yaitu ada untuk micro USB dan juga USB. Dan di sini untuk HDMI. Nah, HDMI ini kalian colokan ke TV atau monitor kalian. Bisa ke TV atau ke monitor ya. Nah, ini kan bentuknya kayak gini. Kalau kalian colokan ke HDMI kalian. Biasanya ada beberapa TV yang ditaruh di belakang tembok gitu. Jadi, eh, masuknya di depan tembok. Jadi, ini tembok nih TV-nya. Nah, kalau mepet begitu. Ini pasti akan susah kan untuk masukin si game stick-nya. Karena game stick-nya bentuknya panjang. Belum lagi kalian colokan ininya gitu. Nah, untuk memfasilitasinya kalian dapat sambungan HDMI seperti ini. Ini pinter banget sih dari game stick-nya. Difasilitasin kayak gini. Jadi, kalian tinggal colokin HDMI-nya ke monitor kayak gini. Terus, selalu kalian colokan HDMI-nya sini. Ini kayak sambungan lah istilahnya. Ya. Jadi, kalian tinggal colokin ke monitor-nya seperti ini. Jadi, ini nggak makan tempat. Dan, kalian ada space juga buat colokin keduanya ini. Nah, selanjutnya kalian juga dapatkan kabel micro USB seperti ini. Ya, seperti kabel data. Kalian colokan ke sini. Ini untuk power-nya. Kalian colokan ke sini, ya. Dan ini kalian colokan ke balok charger apapun. Misalkan kalian punya balok charger handphone seperti ini. Kalian tinggal colokan aja. Lalu, kalian colokan ke listrik. Ini untuk power-nya, untuk dayanya. Nah, di sini ada lubang USB. Ini kalian bisa gunakan untuk dongle. Kalian juga dapat dongle untuk controller-nya. Kalian tinggal colokan aja ke sini. Ini ball stick-nya. Udah deh. Kayak gini. Jadi, ini kalian colokan ke monitor kalian. Ini colokan ke listrik. Langsung aja kita praktek. Nah, ini adalah tampilan utama ketika kalian sudah colokan ke monitor atau ke TV kalian, ya. Bentuknya seperti ini. Ini menu utama. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan baterai ke A3x2. Ini menggunakan baterai ya untuk stick controller-nya ke dalam stick PS ini, ya. Stick PS yang kalian dapatkan, ya. Nah, di bawah sini ada tombol on-off-nya. Kalian tinggal geser dari off ke on, ya. Nah, di atas sini ada indikatornya kalau sudah connect seperti ini. Ya, ini sudah connect. Jadi, kalian tinggal gerakan seperti ini aja. Tuh, ya. Kita coba untuk game-gamenya. Kita lihat dulu ada... Oke, totalnya ternyata ada 20 ribuan game. Tuh, kalian bisa lihat sendiri, ya. Totalnya ada 20 ribuan game. Ini gue nggak tahu semuanya bisa dimainin atau nggak, ya. Cuman kayak... Mungkin ada beberapa yang kayak sama gini. Cuman yaudahlah ini untuk harga segini untuk... 20 ribuan game sih, ini keren banget, ya. Kita coba aja ya, mungkin untuk beberapa game. Dan ini kalian bisa mainkan 2 player, ya. Kalian tinggal colokkan aja di sini. Untuk keduanya. Nah, nanti dia akan connect seperti ini. Jadi, yang ini player 1, yang atas ini player 2. Ada merah dan hijau. Udah, kalian bisa mainin berdua. Oke, ini sepertinya game fighting, ya. Ya, kalian bisa main seperti ini. Dan 2 player juga, tuh. Jadi, kalian bisa main untuk kayak gini. Game-game fighting. Ya. Dan ini karena gue pake monitor. Dan monitor gue nggak ada speaker. Jadi, ini jeleknya. Kalo kalian ke monitor, nggak bisa ada input volume, ya. Kalo kalian colokin ke TV, itu bisa. Dia ada otomatis karena ada speaker-nya. Karena monitor gue nggak ada speaker, ya. Jadi, ini gue cuman buat ngetes doang, ya. Nah, ini kita coba untuk. Dan ini kalian bisa save juga. Save dan load di sini, ya. Caranya, kalian tinggal pencet start dan select bersamaan. Nanti dia ke main menunya. Kalian tinggal mau save, mau load, dan lain-lain. Kalo kalian mau ganti game, kalian tinggal quit game. Udah deh. Kalian tinggal cari game lain. Kita cobain kontra aja, nih. Ya, untuk grafiknya sih lumayan oke, ya. Game-game kayak gini yang nggak bisa dipaksain banget. Untuk grafiknya. Oke, kita pake pencet X. Ini game-game kayak gini cocok banget, guys. Buat nostalgia, buat mainnya. Seru banget, ya. Game-game kayak gini. Game-game jaman dulu. Oke, ini ada tambahannya. Jadi, buat kalian time killer atau sekedar ini, ini seru sih sebenernya. Wah, ini nostalgia banget, guys. Game-game kayak gini. Ini bener-bener untuk grafik sih udah lumayan oke banget, ya. Kalian nggak begitu bisa minta banyak dari sini. Cuman, ini gue nggak nyangka sih, ya. Ada game sih seperti ini. Ini enak banget sih buat kalian mainin. Dan simple juga gitu. Kalian tinggal bawa. Seukuran USB sekecil itu kalian tinggal bawa aja. Nah, kalo player 2 mau join, kalian tinggal press start aja tuh di sini. Tuh, tinggal pilih. Kalian bisa main berdua. Udah, simple banget sih. Kalian main berdua kayak gini. Enak banget sih, guys. Oke. Oke, guys. Jadi, segitu aja untuk review Game Stick Lite ini. Menurut gue ini udah keren banget sih ya. Untuk harga Rp 200.000, kalian nggak bakal nyesel sih. Untuk punya satu yang kayak gini. Kalian bisa pakai untuk nostalgia, main-main game-game jadul. Atau kalian mungkin mau ngasih ke saudara atau penakan kalian yang masih kecil. Yang daripada kalian beli PS3, PS4, PS5 gitu. Kalian bisa cobain dengan Game Stick seperti ini dulu. Karena memang simple banget ya instalasinya. Dan banyak banget game yang bisa kalian mainin gitu. Yang paling gue suka dari Game Stick ini sih. Karena simple banget sih. Jadi, sekecil ini kalian tinggal bawa kemana-mana. Tinggal colokin aja ke TV atau monitor. Tinggal mainin aja gitu. Kalau kalian mau beli ini juga, seperti biasa, nanti link pembelinya gue taruh di deskripsi. Kalau kalian ada pertanyaan seputar barang ini atau tentang yang lain, kalian bisa tinggal di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Iantronik. Sampai ketemu di video selanjutnya.